Meskipun peringatan puncak hari Kartini ke-140 sudah sepekan berlalu, namun tidak menyerutkan semangat tim penggerak PKK di Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Inhil untuk memperingatinya. Tidak dalam bentuk acara seremonial, namun dalam kemasan berbagai perlombaan yang antusias diikuti puluhan ibu-ibu dari desa dan kelurahan setempat. Berbagai kegiatan lomba digelar, diantaranya lomba peragaan busana kebaya dan lomba berhias atau make-up tidak menggunakan kaca. Selain dua lomba tersebut, juga lomba lainnya yakni lomba menyanyi lagu Kartini dan lomba menjadi MC. Meskipun dalam lomba ini panitia hanya memberikan piagam dan hadiah sederhana, namun para peserta mengaku tidak kecewa. Nilai kebersamaan dan kekompakanlah yang ingin mereka tunjukkan untuk halayak ramai. Sementara ketua tim penggerak PKK Kecamatan Tembilahan Hulu, Asnawati mengatakan, perlombaan yang digelar ini untuk memberikan semangat dan motivasi bagi kaum perempuan. Mereka didorong untuk percaya diri, terampil dan kreatif. Harapan saya seluruh wanita yang ada di Indonesia ini, kita menjadikanlah panutan Ibu Kartini sebagai panutan kita bahwa wanita itu tidak harus pakum, harus tinggal di rumah. Sekarang ini wanita harus bisa maju. Ini tidak kecewa karena memang kami bukan hadiahnya yang utama, tapi kita ambil hikmah dari kegiatan Hari Kartini ini. Kita bisa meningkatkan kegiatan kita sebagai ibu-ibu yang tidak hanya di rumah, kita bisa bersosialisasi bersama teman-teman lain. Dan Alhamdulillah saya dapat juara dua. Dalam kegiatan lomba memeriahkan Hari Kartini ke-140 di Kecamatan Tembilahan Hulu ini, Panitia mengambil tema, Dengan semangat Kartini, kita tingkatkan kualitas perempuan dengan pemberdayaan ekonomi kreatif. Dari Indra Giri Hilir, Safi Iswardi dan Amran melaporkan.